Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima saudara Amin Rais terhadap Bapak K.H. Abdul Rahman Mahid yang mana beliau atau Bapak Amin Rais telah melengsarkan beliau dari pucut pimpinan presiden dalam waktu 20 bulan Padahal Bapak Amin Rais telah berjanji sendiri bahwa dia tidak akan melengsarkan Bapak K.H. Abdul Rahman Wahid setelah dia mengangkati diri seorang presiden Ok, mari kita lihat dan kita saksikan pidato Bapak K.H. Abdul Rahman Wahid mengenai Bapak Amin Rais yang telah melengsarkannya Dan telah menipu beliau setelah mengangkat dan ternyata dia berjanji tidak akan melengsarkannya dan akhirnya benar-benar melengsarkannya dalam waktu 20 bulan Ok, wassalamu'ala kita saksikan videonya berikut ini Ini pemerintahan adalah melanggar konstitusi adalah sebuah tindakan hukum yang dapat dihukum kalau tidak benar Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu Ini ke-52 kalinya saya bicara Di muka umum tak tunggu nih Bener gak ini Yang menentukan benar-benar tidaknya pengadilan Saya tunggu Berani gak membawa saya ke pengadilan sampai hari ini tidak berani Mengapa saya berani mengatakan demikian Dua bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden Amin Rais Ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Jabura di Cirebon Di sana berkumpul 60 orang Kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais Dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas pengasuh pondok pesantren tersebut Kiai kira-kira lo ya Mbok Gustur itu disuruh jadi calon presiden Kiainya menjawab Nanti dalam dua bulan sampai melengserkan Lalu dia katakan Wallahi tidak Tidak akan mungkin itu terjadi Panjang lebar Ya memang enggak dua bulan Dua puluh bulan kemudian Artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri Janjinya sendiri Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh Nah itu Nanti mana-mana saya bilang begitu tidak berani jawab Ada orang lain Juga begitu Wakil Presiden Hamzah Saya bilang ini ke 39 kalinya Juga saya sudah pidato di mana-mana Tidak hanya begini saja Pak Hikam Sudah di mana-mana 39 kali saya mengatakan bahwa Pak Hamzah khas berada di belakang teroris Pertama kali saya ngomong di Aring-aring pada waktu pengajian selepas Apa itu namanya Konfrensi NO Wilayah Jawa Timur Di situ Saya katakan Saya sangat terkejut Ketika Wakil Presiden Hamzah Menyatakan Perihatin terhadap Peledakan bom di Bali Loh kenapa Kok cuma perihatin Tidak berani mengutuk Jangan-jangan Saya bilang Orang di belakang pemboman itu adalah Temannya Hamzah Sampai sekarang Saya tunggu-tunggu Tidak berani membawa ke pengadilan Mustahil dia tidak dengar Dia mesti dengar Yang ini pun dia dengar Ya Nah itu Jadi jelas sekali Para hadir dan hadirat Bahwa Negeri kita ini Sedang mengalami Dugaan estapa Sedang mengalami Kesusahan Karena apa Konstitusi yang diperjuangkan Mati-matian Konstitusi yang diperjuangkan oleh Para pendiri publik ini Termasuk tujuh orang Wakil gerakan Islam Ketujuh orang itu Yaitu Ki Bagus Hati Kusumo Dari pengurus pusat Muhammadiyah Ki Haji Abdul Qahar Muzakir Salah seorang Yang hubungan Family Saya manggil Pak D Dari PP Muhammadiyah Seorang namanya Ahmad Subarjo Dari Masyumi Ya Kemudian Abdurrahman Baswaddan Ketua Umum Partai Arab Indonesia PAI Empat kelima Abi Kusno Cokro Suyoso Dari Syarikat Islam Sini ada orang Syarikat Islam Tidak Tidak ada Mudah-mudahan ada Tidak ada Kenemenan Yang keenam Haji Agus Salim Yang kita semua tahu Bahwa beliau Berilmu agama Sangat Dalam Yang ketujuh Abdul Wahid Hashim Ayah saya Mewakili Nahdlatul Ulama Ketujuh orang ini Ketika berkonsultasi Dengan Bung Hatta Tanggal 18 Agustus 94 1945 Sehari setelah Kemerdekaan Diproklamasikan Mengeluarkan Istilah sekarang ini Ngedrop Piagam Jakarta Dari Pembukaan Undang-Undang Dasar adapter Dari Pembukaan Dari Pembukaan Dari Pembukaan di Diau Diau Dari